TRI TUNTUTAN RAKET Atau TRITURA merupakan gerakan besar tentang 3 tuntutan rakyat dan mahasiswa kepada pemerintah yang terjadi pada 10 Januari 1966 di Indonesia. Aksi ini diprakarsai oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Belajar Indonesia atau KAPPI, dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya. TRITURA merupakan salah satu respon mahasiswa terhadap peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S. Juga kejolak politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada 1960-an. Kondisi masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan dan krisis kepemimpinan. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Devaluasi nilai rupiah juga menjadi pemicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, kenaikan harga bahan pangan menjadi puncak permasalahan yang kemudian menyulut demonstrasi kalangan rakyat dan mahasiswa. Para demonstran menyusung tiga tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah, yaitu mengubarkan PKI, perombakan kabinet Dwi Kora, serta penurunan harga pangan. Bihak! Apa yang harus kita lakukan? Masa iya kita hanya berdiam diri saja? Kita sebagai mahasiswa harus ikut andir dalam masalah ini. Ya, benar. Aku punya saran. Bagaimana jika kita mengumpulkan seluruh mahasiswa untuk bergabung dengan kita? Bergabung untuk apa? Kita akan melakukan demo dengan menyuarakan tuntutan kita kepada pemerintah. Maka dari itu, kita perlu bantuan dari mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Baiklah, biar aku saja yang akan menginformasikan hal ini kepada rakyat dan mahasiswa lainnya. Mahasiswa dan temannya memberikan dan menginformasikan selembaran kepada rakyat dan mahasiswa lainnya. Selembaran tersebut berisi ajakan terkait masalah politik dan ekonomi pada masa itu. Halo, Pak. Ya, halo. Ada apa? Ini, kami akan melakukan demo terkait masalah yang terjadi pada ekonomi dan politik yang rusak kesatuan Indonesia pada saat ini. Ya, saya sudah mendengarnya. Apakah kakak mau ikut? Baiklah, aku akan ikut dan mengajak rekan yang lainnya. Seluruh mahasiswa dan rakyat telah mengetahui informasi tersebut. Mereka pun berkumpul dan menyiapkan aksi demo kepada pemerintah demi mendapat keadilan bagi seluruh rakyat. Pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1966, seluruh mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan permasalahan, meminta pemerintah untuk membuarkan PKI yang dianggap adalah penyebab dari peristiwa tragedi berdarah pada tanggal 30 September 1965. Jangan lupa untuk menyiapkan aksi demo, sehingga keadilan bagi seluruh mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan peristiwa. Jangan lupa untuk menyiapkan aksi demo, sehingga ke jalan dengan peristiwa dan rakyat turun ke jalan dengan peristiwa. Serta anak-anak generasi kita yang mati menangis kelapanan, serta maka dari itu kaum komunisi yang merusak kedaulatan dan ideologi Indonesia harus dibubatkan. Ya benar, turunkan Sekarno! Turunkan Sekarno! Turunkan Aga Sembako! Turunkan Aga Sembako! Turunkan Aga Sembako! Buatkan PKI! Buatkan PKI! Manakah kegiatan Aga Sembako! Manakah kegiatan Aga Sembako! Manakah kegiatan Aga Sembako! Manakah kegiatan Aga Sembako! Merasa belum mendapatkan respon dari pemerintahan, para mahasiswa pun tegak melanjutkan aksi demonstrasinya pada hari-hari seterusnya yang menyebabkan kegaduan yang lebih parah dibandingkan hari pertama. Menurunkan Aga Sembako! Menurunkan Sekarno! Menurunkan Sekarno! Subarkan PKI! Subarkan PKI! Subarkan PKI! Mana kesejahteraan kami! Manakah kegiatan kami! Manakah kegiatan kami! Manakah kegiatan kami! Manakah kegiatan kami! Mahasiswa terus bersorak-sorai meneriati keluh kesah mereka. Soekarno pun memerintahkan Soeharto untuk mengamankan keadaan. Kemudian, Soeharto pun menginformasikan kepada anggotanya tentang perintah dari Presiden pertama Republik Indonesia. Seluruh pasukan, siap gerak! Saya diperintahkan oleh Presiden untuk mengamankan keadaan saat ini. Maka daripada itu, saya membutuhkan kalian semua untuk membantu saya. Demo pun terus berlanjut hingga membuat seluruh petinggi di Indonesia melakukan rapat tentang demo para mahasiswa. Apakah kalian sudah melihat apa yang terjadi dari saat ini? Mahasiswa sudah menyampaikan aspirasinya. Ya, kami menerangnya. PKI sudah setiap bertahun sama kebijakan untuk memiliki ikatan terabat. Kalian harus bersahabat. Selanjutnya, saya harus bersahabat. Masalah ini harus segera diselesaikan. Benar, ada permasalahan ini harus ada di titik nangnya. Saya akan segera menghasilkan masalah ini. Kalian harus terpercakap. Jangan sampai ada pembantah di tahun demo ini. Lalu bagaimana dengan permasalahan perekonomian kita sekarang? Mata uang kita sangat rendah, serta harga pangan dan investis. Tentang oleh pemerintah sekarang. Saya sudah memiliki suara pejabat dan hidup mengatasi ini. Serta saya telah mempunyai bahwa ada sebab puas turun ke dalam tempoh tiga bulannya ini. Kalian juga jangan melihat pengadu lompas, serta ikut perumur dikatakan mahasiswa. Janji-janji tak kunjung ditepati oleh pemerintah, menyebabkan para mahasiswa dan rakyat kala itu geram. Pada akhirnya, para mahasiswa kembali turun ke jalan pada tanggal 24 Januari 1966. Mereka kembali berdemonstrasi menyuarakan tiga tuntutan mereka di depan Istana Negara. Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Turunkan Harga Sembako! Turunkan Harga Sembako! Subarkan PKI! Subarkan PKI! Mana kesedihanan kami? Mana kesedihanan kami? Mana padirhan kami? Mana padirhan kami? Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Saudara-saudara, dan keadaan sebangsa setanah air. Lihat, harga kebutuhan pokok kita semakin naik. Serta tata-tata sistem politik yang tak kunjung jelas membuat negeri kita semakin kacau. Maka dari itu, jangan terpengaruh oleh janji-janji palsu yang dilontarkan Soekarno. Kita ingin pemerintahan yang tidak menyengsarakan rakyat. Kita ingin Indonesia dengan pemerintahan yang jujur, serta membuat negeri kita semakin makmur. Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Beri kami keadilan, tolak pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Mana Soekarno? Bawa dia ke sini! Untuk kamu! Bawa dia ke sini mana Soekarno! Hanya Soekarno! Saya Soekarno, selaku Presiden Republik Indonesia, ingin mengumumkan bahwa PKI telah dibubarkan, harga kebutuhan pokok akan diturunkan, dan perombakan Kabinet Wekora akan dilakukan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa segala bentuk organisasi yang terbentuk selama demo ini berlangsung dibubarkan. Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan di hadapan mahasiswa tentang pemubaran PKI dan penurunan harga pokok. Gugurnya Arif Rahman Hakim lantas dikenang sebagai pahlawan ampera atau amanat penerita rakyat. Gugurnya Arif Rahman Hakim lantas dikenang sebagai pahlawan ampera atau amanat penerita rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bel ke Impul 120an apa dia tahu dalam pesangan hidup jadi saudara-saudara miskinnya tidak tahu tidak memiliki sifat baik terima kasih 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 terima kasih